assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hujan memang berkah sahabat tani ya tapi ada efek negatifnya pada tanaman tomat seperti ini kita tidak menyalahkan hujannya ya tapi ketika kita menanam tomat inilah kenyataan yang timbul akibat banyaknya turun hujan pada tanaman tomat sahabat tani ya nah bisa teman teman lihat pada bawahnya ini ada warna hitam seperti ini nah ini hujannya baru tadi sore sahabat tani ya jam 3 sore tadi hujan dan sekarang jam 10 malam sudah seperti ini nah inilah alasan kenapa petani tomat itu kalau habis hujan biasanya disepray dengan air bersih nah ini untuk menghindari ini jadi mereka itu menyepray tanaman tomat ini tujuannya supaya membersihkan air hujan yang menggantung seperti ini nah ini kan ada ada air hujan nih disini nah ini juga ada air hujannya nah supaya air hujan ini hilang maka kita harusnya menyepray dengan air bersih jadi dibilas begitu sahabat tani ya sehingga nantinya air hujannya ini tidak ada dan tidak menimbulkan masalah yang seperti ini lalu apa ini min yang seperti ini nih ini kalau bahasa gampangnya mau patek teman teman ya ini kalau bahasa latitnya yang admin bahas tadi siang itu bitoptora ya intinya ini patogen sahabat tani ya nah untuk yang seperti ini ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi ini paling nanti siang kita ambil lalu kita buang jauh-jauh dari sekitar sini dan ini memang rentan ya yang ini waktu itu sudah kena admin sudah ambil dan tadi jam 3 sore hujan lagi akhirnya kena lagi padahal tomat ini lumayan bagus sahabat tani ya buahnya potensi untuk jadi besar sahabat tani ya oke sahabat tani tadi kita membahas soal buah ya sekarang kita membahas soal daun sahabat tani apakah ada juga gejala yang timbul kalau kebanyakan hujan nah ini sahabat tani gejalanya inilah juga yang kita bahas tadi siang itu sahabat tani ya di toktora ya nah seperti ini ini gejalanya seperti ini sahabat tani dan ini tadi itu pencegahannya ya setelah hujan saja langsung kita spray menggunakan air bersih supaya air hujannya langsung dibilas oleh air bersih dan kalau tidak dibilas oleh air bersih seperti ini yang terjadi sahabat tani ya nah kalau sudah parah seperti ini sahabat tani nah ini hitam hitam seperti ini dan solusinya ini nanti harus dirempel ya ini harus dibuangin tapi merempelnya nanti pas cuacanya cerah sahabat tani ya kalau untuk gejala awal baru kayak gini ini nanti kalau dibiarkan bisa yang seperti tadi sahabat tani ya nah seperti ini sahabat tani ini admin tidak bermaksud menggurui ya kita sama-sama berbagi saja sahabat tani supaya kita sama-sama bisa mendapatkan hasil yang bagus ya dari tanaman tomat alhamdulillah ini sudah ada yang merah juga sahabat tani nah ini sudah matang ini cukup bagus untuk calon buahnya sahabat tani cukup lebat dan ini yang waktu itu ya yang waktu itu matang disini sudah kita ambilin ini sisa dua belum diambil sahabat tani dan yang diatasnya sudah dipanen tadi buat nyambel sahabat tani yang ini ini adeknya dari situ ya yang pertama ini yang kedua dipanen sahabat tani nah seperti ini sahabat tani gejalanya kalau kebanyakan hujan sahabat tani ini super lebat ya sepertinya benih awalnya ini serpo sahabat tani soalnya lebat ya dekat-dekat ini canjangannya alhamdulillah sudah ada yang merah nah itu tadi sahabat tani untuk solusinya nanti yang ini kita buangin termasuk yang buahnya tadi yang di bawahnya itu ada warna hitamnya sahabat tani nah seperti ini gejala awalnya seperti ini sahabat tani nah seperti ini sahabat tani gejala awalnya nah itu nanti kita buangin sahabat tani kalau pengen awet tanaman tomatnya alhamdulillah ini besar-besar sahabat tani ini benihnya benih turunan tapi lumayan bagus ini buahnya potensi berbuah besar sahabat tani nah ini gejala-gejala awalnya seperti ini oke sahabat tani itu tadi ya yang kita bahas gejalanya apabila kebanyakan hujan pada tanaman tomat dan solusinya tadi itu dibuangin buah yang kena hitam di bagian ujungnya sini dan juga kita buang daun yang kena nah selain itu perlu juga kita penyeprayan penyeprayannya penyeprayannya ini kita spray menggunakan fungisida kalau bisa mah fungisidanya itu rolling sahabat tani yang kontak dengan yang sistemik kalau yang kontak misalnya seperti propineb antrakol atau mankosep banyak merk dagangnya seperti ditan seperti itu sahabat tani nah selain propineb dan mankosep tadi bisa juga kita aplikasikan fungisida tembaga sahabat tani karena sejatinya fungisida tembaga inilah yang paling efektif untuk membahas miang seperti ini nah tiga hari berikutnya teman-teman spray lagi menggunakan fungisida yang sistemik kalau yang mudahnya itu yang sistemik itu seperti amistartop sahabat tani karena kalau udah seperti ini amistartop udah boleh masuk ya udah boleh dispray dengan amistartop atau skor yang udah lamanya udah badak kenalnya nah sahabat tani selain kita spray menggunakan fungisida tadi sebaiknya pada saat penyeprayan fungisida juga dimik dengan kalsium sahabat tani terserah teman-teman menggunakan kalsium apa tapi yang pasti misalkan teman-teman spray misalkan menggunakan antrakol antrakolnya 2 sendok kemudian teman-teman kasih juga kalsium 3 sendok atau 2 sendok per tanki kemudian teman-teman spraykan di pagi hari kalau untuk fungisida sahabat tani oke sahabat tani seperti itu tips dari Maman Adji Channel dalam membahas tanaman tomat ketika curah hujan tinggi sahabat tani itu tadi antisipasinya dan juga solusinya sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati